Saudara pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian dari Arab Saudi soal pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menurut Kementerian Agama, sebuah survei yang melibatkan 25 negara pengirim jemaah haji, termasuk Indonesia, sedang dilakukan. Hasil survei yang dilakukan The World Hajj and Umrah Convention akan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan soal pelaksanaan haji tahun ini. Dari 25 negara yang menjadi objek survei, 15 negara termasuk Indonesia sudah mengembalikan form isian. Kementerian Agama juga mengatakan Arab Saudi mulai 27 April ini sudah tidak memperlakukan lagi jam malam untuk selain Mekah dan Madinah. Mall, toko, dan kafe sudah diperkenankan untuk buka kembali. Meski masih terdampak corona dan belum dibuka total, otoritas Saudi Arabia mengizinkan sejumlah jemaah untuk memasuki kompleks Masjidil Haram, beribadah sholat dan berdoa di depan Kaabah di kota Suci Mekah. Sejumlah jemaah boleh sholat dan berdoa di depan Kaabah, tetapi tetap dilakukan terbatas dan seizin pemerintah Arab Saudi. Aturan protokol WHO tetap diterapkan selama belum dibuka total, yaitu sholat dengan menjaga jarak. Saya sudah bersama staf khusus Menteri Agama Ubaidillah Amin lewat telepon. Assalamualaikum Pak Ubaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Pak Ubaid, kalau tidak salah Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi ini baru akan memutuskan akhir April ya, soal keputusan haji tahun ini. Ada update-nya Pak Ubaid? Kalau informasi yang kita dapatkan, itu tanggal 19 Ramadan Mbak. Nah, terkait keputusan dari kerajaan Saudi Arabi. Berarti artinya 12 Mei ya Pak Ubaid? Ya, insya Allah tanggal 12 Mei. Keputusan dari pemerintah Arab Saudi ini mempertimbangkan dari hasil survei ke 25 negara pengirim jemaah haji, termasuk Indonesia. Sebenarnya apa saja survei yang kita isi Pak, termasuk Indonesia mengisi survei ini? Surveinya itu terkait persiapan dan langkah kesehatan setiap negara terkait COVID-19 Mbak. Nah, Alhamdulillah memang Kementerian Agama selama ini terus bekerja karena Direktorat Haji dan Umroh itu takut nantinya memang Saudi membuka akses untuk ibadah haji ini Mbak. Alhamdulillah seperti petugas haji itu sudah disiapkan beberapa memang kita melakukan terkait kayak semacam briefing ke mereka itu melalui telekonferen gitu Mbak, hearing Mbak. Nah, jadi intinya kalau Indonesia sendiri sudah siap Mbak. Kalaupun diberangkatkan, ya Saudi membuka akses itu, insya Allah Direktorat Haji dan Umroh sudah siap Mbak. Apakah di dalam pembahasan dengan pemerintah Arab Saudi ini, dari pemerintah Arab Saudi ini memberikan opsi-opsi tentang keputusan yang nantinya akan diambil? Seperti misalnya kemarin saat ibadah umroh ada list beberapa negara yang tidak boleh masuk untuk ibadah umroh. Apakah akan ada seperti itu? Keputusan seperti itu nantinya? Nah, saya kurang tahu Mbak. Tapi terkait info yang kita dapat memang Saudi sempat melis beberapa negara yang tidak diperkenankan masuk atau melaksanakan ibadah haji tahun ini. Nah, itu kita tidak tahu Mbak. Mungkin jadi pertimbangan negara kerajaan Saudi sendiri. Apa pertimbangan untuk membedakan atau memberikan daftar negara mana yang boleh masuk, negara mana yang sudah tidak boleh masuk Arab Saudi? Nah, itu kebetulan kita tidak tahu Mbak. Kita tidak dapat update infonya itu. Tapi yang jelas, per hari ini, tadi kita juga diinfo, mungkin jadi berita baik juga bagi kita Mbak, warga negara Indonesia, bahwasannya Majelis Kabinet Raja telah menyetujui Majelis Kabinet terkait pelaksanaan MOU Fast Track bagi negara-negara pengirim haji. Oke. Dari kita sendiri, dari Indonesia sendiri, skenario apa saja yang sudah disiapkan Pak Ubaid? Jika nantinya misalnya ada penutupan full, jika ada pembatasan kuota, atau apa saja skenario yang sudah disiapkan? Kalau terkait penutupan full Mbak, mungkin dana pelunasan jamaah haji itu saja yang mungkin kita kembalikan kepada jamaah. Nah, nilainya kurang lebih 9 juta rupiah, Pak, per jamaah. Nah, ini yang kita pikirkan adalah ketika haji ini dibuka, Mbak. Memang, alhamdulillah, skema A, B, C, D, dan E itu sudah kita siapkan. Misalkan, nanti jamaah haji umur 60 tahun ke bawah dan tidak punya penyakit bawaan. Bahkan kita sempat juga semacam mencari skema juga, nanti jamaah haji yang mau berangkat ini harus kita karantina selama 14 hari dengan merangkul Kementerian Kesehatan, gugus tugas COVID. Nah, gitu-gitulah Mbak. Sudah kita siapkan skema-skema itu. Bagaimana jika nanti ada opsi pembatasan kuota haji dari Indonesia? Skenario apa yang disiapkan, Pak Ubaid? Nah, kalau terkait pembatasan kuota itu, apa namanya, Mbak, yang sedikit saya dapat info kemarin itu bahwasannya nanti akan dikurangi ini, Mbak. Apa namanya, berdasarkan nomor urut, Mbak. Oke, prioritas dari nomor urut daftar jamaah haji ya? Sehingga hari ini? Semoga sih ini, Mbak. Tapi semoga kita tidak ada pengurangan lah. Hingga hari ini sudah berapa jamaah haji yang membayar full untuk haji tahun ini, Pak Ubaid? Kita sudah dapat info sudah 90 persen, Mbak. Oke, sudah 90 persen jamaah haji membayar full ya? Ya, baik. Terima kasih staf khusus Menteri Agama, Pak Ubaid, telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih, Mbak.